Woi, Bli Jering. Apa kabar, Bli? Ntar, misalkan baru salaman. Jadi, new normal. Oh, true normal. Oh, masih itu. Woi, akhirnya bisa juga ya. Aku podcast sama Bli Jering. Aku kira nggak jadi itu sebelumnya, kan? Karena ada kabar dari Nora. Woi, gini. Nggak ada yang kebetulan, bro. Mungkin ini sebagai penanda, bro juga naik juga kelasnya. Karena tempatnya baru. Iya, iya. Hari ini saya spesial berada di home base-nya Jagir. Di Jalan Tukat Balian, ya, belia. Betul. Jalan Tukat Balian. Nah, jadi biar kita bisa support juga teman-teman yang punya usaha di Bali. Karena pandemi ini. Dan sekalian juga, saya juga mau support Bli Jering untuk bagi-bagi pangan. Gimana, Bli, bagi-bagi pangan sekarang? Masih lanjut, Bli? Masih. Jadi, ini ya. Jadi, dari AdSense ini, nanti akan di alokasikan ke bagi-bagi pangan. Bagi-bagi pangan. Oke. Bagus sih, bagus-bagus. Ya, jadi nggak cuma memberi informasi, tapi juga ada kontribusinya. Ya. Mantap, mantap. Saya suka konsepnya. Nah, kalau Bli. Kalau bagi-bagi pangan, tadi kan pertanyaannya bagi-bagi pangannya masih jalan apa tidak, itu. Ya, di Twice Bar, di Bar saya itu, meskipun barnya itu sudah tutup sejak Januari 2021, tapi kami tetap berusaha setiap hari itu ada aja, itu. Oh, oke. Ya, meskipun kalau yang paling sedikit mungkin 50 bungkus, tapi kadang-kadang bisa 1000, bisa 500. Kadang-kadang kan ada donatur juga, itu. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Kuta, setiap hari jam 5 sore itu di Twice Bar, ada bagi-bagi pangan gratis, bagi yang membutuhkan, ya. Weh, itu yang aku salut sama Beli Jering. Jarang ada yang bisa seperti itu, meskipun cara menggali dana itu dengan jual kaos itu, tapi kan untuk sosial gitu, Beli, ya. Ya, jadi cara kami mencari dana itu, satu, jual kaos, dua, banyak donatur. Bukan banyak sih, ada aja donatur gitu loh. Jadi, kenapa bisa ada banyak donatur? Karena gini, saya ini kan orangnya cenderung positive thinking ya. Jadi saya berpikir, sebenarnya banyak orang-orang yang baik itu banyak banget. Dan mereka itu punya, ya punya rejeki lebih lah gitu. Tapi mereka ini kadang-kadang bingung mau dibawa kemana. Mereka ingin dibantu tapi nggak tahu biar, takutnya kan bantuannya dia nanti malah di korup atau dipakai yang bukan yang sebenarnya. Makanya di program bagi-bagi pangan di Twice Bar itu bisa awet dari tanggal 4 Juni 2020. Sudah satu tahun lebih berarti ya, dari 4 Juni 2020 itu tiap hari karena bantuan dari orang-orang baik yang tidak ingin kelihatan. Jadi mereka itu nggak ngasih nama, mereka itu nggak mau disebutkan juga namanya. Kadang-kadang mereka datang bawa makanan, berapa truk, datang aja udah nggak usah diumumin beli. Tapi ada juga beberapa komunitas yang memang mereka itu juga seperti bersih-bersih Bali kan. Mereka sambil mereka bagi-bagi pangan, mereka juga mengkampanyekan gerakan cinta alam kayak gitu. Itu sih yang membuat awet itu itu. Karena ada... Dipercayalah ya oleh Donaturya. Wah kalau bicara beli jering itu dari aku dari 2020. Pasti identik dengan... Makanya beli sampai disebut Menteri Baku Hantam gitu ya. Pemuja konspirasi gitu. Itu kan bahasa-bahasa bombastis gitu. Apa namanya, labeling-labeling bombastis yang dilakukan oleh kadang media, kadang netizen. Ya hal-hal seperti itu sih emang untuk meramaikan. Ya biar lebih seru aja sih kayaknya sih. Makanya ada labeling-labeling seperti itu kan, biar lebih seru hidup itu. Nora gimana kabar Oli? Istri saya belakangan ini karena... Entah ini bentuk dari balancing kayak kesimbangan dunia gitu. Jadi ketika saya tidak bisa konser dan lain-lain. Istri saya yang kebanjiran job gitu. Oh gitu. Jadi istri saya tuh sibuk sekali sekarang tuh tiap hari kerja. Bahkan saya... Apa namanya... Kadang-kadang dia sampai nolak job gitu loh. Sampai nolak ya? Sampai nolak, saking banyaknya job yang harus... Dia kan harus realistis juga kan, harus jaga kesehatan. Jadi itu. Jadi... Semesta ini memang bekerja dengan cara yang ajaib kadang-kadang. Ketika saya nggak bisa, istri yang bisa gitu. Tapi ya semoga semua bisa... Apa... Seimbang lagi lah. Oke. Beli jering, mungkin bisa bagi tips. Gimana caranya biar dapat istri cantik? Kayak Nora Abi. Saya rasa... Kalau ini ya, satu definisi cantik itu kan beda-beda. Oke. Kalau ditanya tips, cara mendapatkan istri yang cantik itu kan kita harus... Karena kan sosok beli ini tidak sesukai wanita secara umum ya. Orang yang galak, terkesan galak, suka... Bikin masalah. Bikin masalah itu kan. Wanita pada umumnya itu nggak suka kadang-kadang gitu kan. Kamu lagi cunhat. Gimana sih cara beli omongnya? Nah, gini loh. Nah, kamu tadi kan bicara tentang standar umum ya. Oke. Nah, menariknya itu istri saya itu memang orang langka. Oh, gitu. Jadi kalau saya... Saya pelajari... Kan karena kami sudah 2 tahun, hampir 2 tahun menikah. Bulan depan itu anniversary kedua. Jadi, secara psikologi itu istri saya itu... Saya kan suka mendalami saya ekologi orang juga kan. Dia itu memang cara berpikirnya itu tidak seperti perempuan kebanyakan. Oh, gitu. Jadi, ketika perempuan-perempuan lain cenderung berpikir A, B, C... Dia punya pemikiran di, misalnya di X, Z, kayak gitu. Memang sebagai perempuan dia tetap... Takdirnya dia kan sebagai namanya perempuan itu punya lah gini. Kayak sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Tapi mindset seorang Madam Flaminora menurut saya itu... Satu dibanding satu juta lah. Jadi saya itu dari dulu belum pernah bertemu dengan perempuan yang punya keberanian. Jadi dia itu orangnya one hand. Integritas, nggak bisa dibeli. Dan tiga, dia itu sebenarnya sih... Mungkin banyak yang nggak tahu, istri saya itu sebenarnya itu komedian. Dia itu suka sekali ngelawak sebenarnya. Oh, gitu. Karena kan aku lihat di posting, maksudnya agak mirip nih. Pasti tengat nih gitu, tengat. Jadi, saya sama istri itu ada kesamaannya cukup banyak. Jadi, orang kalau ngelihat dia nggak kenal tuh... Terus ngelihat postingannya dia mungkin menganggap dia tuh kayak... Dia seperti yang Erwin bilang tadi kan, angkuh, keras. Aslinya tuh kan saya tahu benar kan. Jadi, dia tuh nggak seperti itu. Tapi ketika dia harus keras, dia tuh lebih keras dari saya. Dan dia tuh nggak main-main. Jadi, istri saya tuh punya... Apa ya istilahnya kayak... Punya link hukum yang lebih kuat daripada saya gitu. Iya, serius. Saya juga... Padahal dia tuh bukan tipe-tipe orang yang suka bergaul dengan pejabat. Bukan tipe-tipe orang yang suka... Yang gitu-gitu lah, yang standar lah ya. Nggak, dia tuh sukanya tuh di rumah, kerja, olahraga. Olahraganya tuh kalau dia kuat 2-3 jam olahraga, saya 1 jam juta nggak kuat. Jadi, dia tuh memang... Ya, kalau Erwin bilang tadi, gimana cara... Untuk menjawab pertanyaannya Erwin tadi, gimana cara mendapatkan perempuan cantik seperti Nora... Itu sepertinya itu 99% itu semesta yang punya kerjaan. Lagi 1% itu DNA. Jadi, DNA kita tuh yang mempertemukan. DNA kita tuh kan kayak pemancar dia. Jadi, kita tuh menularkan gelombang apa. Kalau misalnya gelombang yang saya siarkan tuh FM. Terus istri saya juga FM gelombangnya ketemu. Tapi untuk proses bertemunya kan susah nih. Karena manusia kan banyak di dunia nih. Jumlah manusia tuh banyak miliaran kan, jutaan. Miliaran. Jadi, kalau DNA kita tuh sudah saling nemu. Lalu semesta merestui. Ya jadi gitu. Bli beda berapa tahun teman, Nora? Ada... Wah, antuh. Oke, kawan-kawan. Ini kami break dulu sebentar. Soalnya pas jam makan sore. Oke, wah mantap nih nasi jinggo-nya. Nasi jinggo memang saya request dari tadi nih. Jadi, ini ya. Buat kawan-kawan yang... Yang apa namanya, yang di masa sulit ini ya kan. Kita kan hidup di masa sulit sekarang nih. Semua serba... Ini lah serba susah lah. Terutama ekonomi. Jadi, ada solusi nih. Buat kawan-kawan yang suka makan enak. Berkualitas. Dan... Apa namanya, murah. Satu bungkus ini 5 ribu. 5 ribu. Ada nasi jinggo ayam. Ada nasi jinggo babi kecap. Ada nasi jinggo pindang. Dan diproduksi oleh babi guling chandra. Itu. Jadi, kami minta break dulu sebentar untuk menikmati. Menyantap. Nasi jinggo ini. 5 ribu rupiah. Jadi, buat kawan-kawan yang... Yang mau beli, bisa dimana dibeli? Langsung saja bisa ke babi guling chandra. Dan... Ini... Kalau saya sih... Kan karena... Kami ada program bagi-bagi pangan. Oke. Jadi, kami itu biasanya mencari... Pengepul yang murah itu. Oh... Berarti... Nasi jinggo ini sering... Support bagi-bagi pangan itu sebelumnya? Kalau untuk BGC ini... Mungkin setelah acara ini... Akan kami kerjasama. Oke. Karena sebelumnya... Kami memakai nasi jinggo yang biasa-biasa itu kan. Jadi, ini mungkin biar spesial. Tapi harganya sama. Ya. Jadi, buat kawan-kawan yang ingin... Yang punya program bagi-bagi pangan. Entah itu institusi, swasta... Atau pribadi. Salah satu solusi yang masuk akal. Enak, murah, dan mutunya yang terjamin. Oke. Ayo makan ya. Makan dulu nih. Kalian juga mengucapkan terima kasih ya. Buat sponsor. Ada Iceland. Ini tadi-tadi saya minum bir singa raja. Oke, lanjut. Bli, gini. Sama Nora kan 20 tahun beda ya? 20 tahun? Dua abad, bro. Wah, kelihatan. Saya sama istri itu cuma beda 18 tahun. Oh, 18 tahun. 18 tahun, ya. Tapi kalau Anda... Membandingkan... Saya dengan misalnya... Ahmad Albar. Ahmad Albar usainya 70... Ya, hampir 72 lah. Oke. Istrinya yang paling baru, 30-an. Ya. Beda berapa tahun itu. Oke. Ya, jadi kalau masalah rentang usia umur antara pasangan itu, 18 tahun itu nggak teranggung? Secara paradigma umum orang itu kan... Di Bali? Ya. Takut nyari pasangan yang terlalu jauh gitu. Misalnya nanti kalau ada masalah, nggak bisa menyelesaikan itu. Kalau selama ini, Bli? Nah, itulah... Balik ke DNA lagi. Seperti saya bilang awal itu. DNA kita kan ngebentuk karakter itu. Karakter entah kita seorang fighter, entah kita seorang yang penurut, entah kita seorang yang kritis, bandal, apapun itulah. Untungnya, saya tuh tidak pernah merasa usia saya tuh... Sekarang kan 44. Saya tuh nggak pernah terlalu memikirkan angka itu. Saya bangun tidur tuh... Beli jiwa, beli tetap muda gitu ya? Ya, saya tidak memudah-mudahkan diri gitu ya. Pokoknya yang jelas angka tuh cuma ngebatasin kemampuan saya sebagai manusia. Ya kalau saya sih mikir itu usia tuh... Kalau kita mikirin angka tuh, maka angka akan memikirkan kita. Jadi kalau nggak dipikirin, ya kita akan lempang aja. Jadi selama ini, perbedaan usia itu memang... Apa namanya, memang kadang-kadang bisa jadi masalah untuk sebuah pasangan. Tapi Erwin jangan lupa juga, perceraian tertinggi itu terjadi antara orang yang usianya ideal. Oh, iya benar, benar, benar. Jadi nggak bisa ditamput teh juga ya? Nggak bisa. Itu kan cuma... Ya biar seru. Kan biasanya orang ngegosip, wah, gue beda 18 tahun, cik. Serunya, san. Ujung kengkengnya, loh. Padahal yang mau di sebelah tetangga sebelah bedanya 5 tahun, beda 3 tahun, masih patuh, masih cerai, masih... Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, kayak itu tuh... Apalagi kan, beli kesannya ya. Kalau aslinya sih, kalau dulu sebelum ketemu beli jering itu ya, aku, wah, kalian gitu. Kalau ini cuma ngundang lah ya? Nyoh, kerega anak. Kalian yang belum beli jering, nyoh. Opa, apa? Opa, apa yang kan. Mas ketemu, ini kede-kede kan. Tadi saya mau marahin kamu, tadi minum bawa air, apa tuh? Coba lihat tumblernya. Oh, dari mana tuh? Dari bersih-bersih Bali. Bersih-bersih Bali, dikasih tumbler, jadi kita perlu bawa botol plastik kemana-mana. Perlu, aku kemana-mana, semenjak podcast sama bersih-bersih Bali, bawa tumbler kemana-mana. Deman ngeden aku aduk. Ijo, ci. Ci, dimana ijo, ci. Boli ijo, ci. Tang-tang peteng-teng ke Denpasar. Bagus dikit, di sini. Jadi begitu, jadi dulu sebelum pernah ketemu saya, minggirnya pasti seperti orang-orang banyak. Iya, iya, iya. Dulu juga aku menganggap enteng seorang beli jering itu kan, karena tato, mindsetku belum terbuka lah dulu kan. Kalian yang mau ke ini, apa bisa yang mau. Nah, kita wajar, wajar. Wajar itu beliau. Wajar. Setelah aku kipu terus kan, oh gini, akhirnya aku ketemu, oh ini orang ini punya idealisme juga. Secara jurnalis kan ada idealisme itu, aku merasakan benar gitu loh. Gimana, kalau dari konteks jurnalis, kita jadi memilih sosok, jadi jalan yang lurus gitu, pasti banyak harus kita korbankan gitu loh. Makanya aku respect sama beli jenis gara-gara itu. Kalian nih, salut sama beli jering. Ya lurus-lurus makanya gitu. Ya, artinya maksudnya, kalau dia mau, kayak gampang sebenarnya gitu loh. Beli kan? Kalau mau ambil job semua, sikat semua kan, gampang. Itu dah aku merasakan sebelumnya. Mau jadi Bali 1 juga gampang. Nah, itu udah makanya. Cuman untungnya saya nggak tertarik politik sih. Ya, ya, ya. Nah, kalau itu dah makanya, aku sering curhat, aku sering meladeni, ada netizen bertanya, oh yang sering kayak gini, 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 gini. Dia tuh kok nggak bisa ngendalikan emosi ya gitu. Nah, banyak netizen mungkin bertanya-tanya. Beli itu kesannya orang yang Pemarah. Pemarah. Nggak bisa mengendalikan emosi. Betul, betul. Gimana itu, Beli? Satu, satu, saya punya latar belakang yang agak kacau. Jadi, saya lahir di Kute. Ya, ya. Kute waktu itu tuh lagi booming-booming ya, pariwisata. Tahunnya awal-awal 80an lah. Ya, ya. Jadi, saya di sana tuh, ya bisa dibilang, ya saya nggak coba membenarkan apa yang saya lakukan ya, selama ini. Saya tuh, saya tuh nggak selalu benar. Ada kadang-kadang juga saya salah juga. Ketika mengambil keputusan itu. Jadi, yang membuat kenapa saya tuh terkesan tidak stabil, pemarah, itu karena saat itu saya lahir di background yang memang dari lahir itu sudah chaos gitu loh. Bayangin, kamu lahir sebagai bayi, kamu tuh sudah ngeliat berbagai budaya dari luar negeri, terus berbagai budaya dari Indonesia, kan ngumpul tuh orang-orang Sumatra, orang Blombo, orang dari mana Sulawesi, terus dari Eropa, Amerika, Australia, itu ngumpul. Jadi, dulu orang tua saya tuh punya, apa namanya, orang tua saya tuh kan awalnya, mereka itu, ibu saya waitress di hotel, ayah saya tukang ukir. Setelah proyek tukang ukir selesai, dia jadi supir taksi. Mereka menikah, terus dapat rejeki, mereka bikin restoran kecil. Nah, di restoran kecil itulah, saya kayak dibesarkan gitu loh. Jadi, ya kalau sekarang mungkin untuk bangunan kayak gitu, disebutnya lebih cocok ke warung sih. Sayangnya, saya nggak punya foto-fotonya loh. Jadi, lahir di, baru lahir sudah ngeliat chaos, jadi biasa liat orang minum, biasa liat, kalau orang-orang Barat tuh kan ketika mereka minum tuh, cenderung teriak-teriak gitu, bicaranya. Terus sering ngeliat orang berantem juga, segala macem. Jadi, Oh, orang Barat gitu kalau minum ya teriak-teriak dulu. Nggak, orang lokal juga berantem. Sama kayak aku. Gini lah bro. Jadi, intinya tuh saya baru lahir tuh, sudah di environment yang, apa ya, penuh dengan drama. Iya, penuh dengan drama. Dari sana, ketanam, sifat yang tidak stabil kayak gitu. Tapi, belakangan sih, apalagi setelah berkasus gitu kan, setelah berkasus segala macem, apalagi sekarang lagi program ingin punya, apa, ingin punya ngomongan, ya saya mencoba sebisa mungkin untuk, mereduksilah, mengurangi sedikit elemen-elemen itu, meskipun, sebenarnya trauma-trauma tuh masih ada gitu. Di kepala saya tuh, saya masih inget tuh jelas-jelas tuh bagaimana, orang dibaco, terus bagaimana, orang kepalanya dikepruk pakai batu, kayak gitu-gitu. Dari kecil lah ngeliat kayak gitu-gitu lah. Karena di Kuta itu kan pusat, iya, iya, iya. Awal 80-an tuh, Kuta itu kan pusat, apa ya, pusatnya party di Indonesia. Bukan di Bali aja ya. Kuta itu pusat party Indonesia, kenapa saya bilang pusat party Indonesia? Selebriti-selebriti luar negeri itu kayak Mick Jagger, Sting, siapa lagi yang namanya, lupa sih yang namanya, tapi banyak itu yang mereka tidak memberitahu ke media. Mereka ke Bali, terus mereka party di sini, terus selebriti dari Jakarta juga, banyak yang ke Bali. Jadi itu memang, tahun itu memang puncaknya, Kuta itu sedang chaos-kaosnya. Dan waktu itu kan, waktu itu juga belum ada undang-undang tentang ganja. Dan masrum, belum ada. Jadi orang itu ya gitu lah, bersikap sebisanya mereka. Oke, oke, oke. Jadi pengalaman-pengalaman itulah, menanamkan di alam bawah sadar, beli seperti itu, ya. Tapi positifnya, itu kan negatifnya. Positifnya adalah, saya terbiasa untuk tidak menilai orang itu dari, dari, apa namanya, dari cover modelnya. Ya, dari cover gitu. Karena di sana saya banyak juga kenal sama, mentah itu orang asing, orang luar Bali, yang perawakannya memang berandalan, jadi tatuan, apalah dibilang, apa, digosipin bandar, gitu. Oh ini Pak, Pak ini nih bandar nih, Pak itu, oh itu tuh orangnya tuh, itu baru keluar penjara, tapi, mungkin karena saya anak-anak juga ya, saya tuh disayang sama mereka gitu loh. Kayak dijagain sama mereka gitu. Jadi, ya gak semua orang-orang yang berpenampilan seperti itu, atau punya reputasi, dengan tanda kutip itu, selalu jahat gitu. Ya. Kan kita harus bedakan, orang yang benar-benar penjahat, atau orang yang jahat karena hukum buatan manusia. Nah itu kan konteksnya luas juga. Oke, ya, ya, ya. Makanya aku sempat, sebelumnya kan ngobrol sama temen, temennya Beli juga, cukup dekat, beli jaring kok gini-gini, ya memang gitu sempatnya, dia kalau lihat orang gini, pasti lihat sesuatu. Pasti ada, jelak-jelak pun orang, pasti ada dia bagusnya gitu. Gitu Beli ya. Bagusnya itulah. tidak, kita bisa menghargai orang itu, enggak dari penampilan gitu. Karena kan seiring zaman juga, sejarah loh. Sejarah membuktikan, kalau misalnya ya, saya sebutlah misalnya, saya dua bulan di selnya Amrosi, baru dipindah ke LP Kerobokan, dua bulan di selnya Amrosi itu, tiap malam saya mimpi bunuh orang. Kalau di sel Amrosi itu, maksudnya beda ya? Beda Beli? Ya dipisahkan lah. Wah dipisahkan? Dipisahkan sendiri gitu. Ada kamar mandi ya. Sendiri aja Beli? Ya karena kan waktu itu, Amrosi kalau digabung kan, bisa habis ya. Wih kayak, kalau kan di Kerobokan itu. Berapa kali berapa meter Beli? Kalau selnya Amrosi itu, ya dua kali tiga lah. Ya cukup, ini maksudnya cukup manusiawi. Dan dia kan harus dipisah, untuk keselamatan nyawanya dia. Karena kalau udah tersangka, TSK teroris itu, ya biasanya nasibnya tidak begitu bagus di dalam LP. Oke, oke. Teroris, pemerkosa, pencabulan. Pokoknya dikerjain lah di dalam. Iya, iya, iya. Makanya kan, nah ini, nyamung yang konteks tadi kan. Saya bilang itu, sejarah membuktikan kalau orang-orang yang berpenampilan berandal itu belum tentu jahat gitu. Kenapa? Kita lihat koruptor ya. Kita lihat, apa namanya, pemerkosa atau pedofilia, gitu. Kita lihat, apa namanya, pelaku-pelaku kejahatan internasional yang, anggaplah kejahatan kerah biru istilahnya. Ya. Kejahatan-kejahatan yang, kayak membobol bank, segala macam itu, ya mereka penampilannya, ya. Rapi-rapi semua? Ya, seperti orang normal. Oke, normal ya. Bukan seperti orang bermasalah gitu. Oke. Jadi dari sana kan kita bisa mapping tuh, profiling. Sebenarnya, seperti, banyak tuh kan kata-kata, apa, orang nyebar-nyebar poster di, di Facebook, atau di Twitter, atau di Instagram tuh, penjahat yang sebenarnya tuh, bukannya memakai tato, tapi penjahat yang sebenarnya tuh, memakai dasi. Ya, ya. Itulah yang, itu tuh bukan, kalimat itu tuh muncul, bukan langsung gitu, enggak. Tapi itu karena sejarah sudah membuktikan. Semua diktator ya, kalau Erwin pelajari, diktator-diktator dunia ini, yang jahat sama rakyat, enggak ada tuh yang tatoan. Enggak ada tuh yang kayak, ngerokok ganja. Enggak ada yang kayak, ya suka rock'n'roll gitu. Ya pasti ya, bagaimana, saudara-saudara, makmur hidupnya, oh kamu mau protes, oke. Oke. Ya, Iceland dulu. Tapi dengan karakter, Bli yang, di luar orang pada umumnya, gitu lah. Bli, artinya, banyak, gini kan. Terus kontroversi, kalau secara algoritma sosial media itu, bisa trending terus, sampai di podcast-podcast, nasional, dipakai thumbnail, terus kan. Ya, betul. Menarik sih itu sih. Tapi Bli, gini, sadar itu ya. Artinya, nama Bli, sosok Bli ini, sangat, gampang dipakai untuk, komersial gitu loh modelnya gitu loh. Ya itu saya, itu saya baru sadarnya, setelah kasus, setelah kasus, tapi gini loh, kalau di konteks fame ya, kita kan bicara fame ini, apa namanya, ketenaran ya. Ya, saya tuh belajar pertama kali, kalau ketenaran tuh bisa menghancurkan tuh ketika SID, baru-baru kami, taken kontrak dengan major label, Sony Music, itu fitnahan tuh banyak sekali muncul dari berbagai daerah gitu loh. Jadi kami dianggap band yang rasis, kami dianggap band yang tidak punya integritas, jadi 2003 sampai 2006 itu, kalau konser di luar Bali itu seringkali ada kekacauan, kami dilempari, pokoknya kami dimusuhi lah. Jadi, apa namanya, konteks tadi, apakah saya sadar, nama saya tuh bisa dijual untuk, untuk menimbulkan sebuah fenomena itu ya, jadi masuk akal gitu, jadi trend gitu loh. Itu lah contohnya ketika SID, rusuh di misalnya satu kota, kota A, setelah itu SID konser di kota, B, padahal kita nggak ada masalah di sana, tapi penontonnya yang kutusuh, karena sudah ada kayak semacam, ya itu lah, apa yang namanya itu, algoritma itu. Algoritma ya. Jadi orang tuh, kalau di Bali surya siu lah. ya mungkin sekarang kalau dianalogikan, nama JRX itu, sudah dikonotasikan dengan sesuatu yang, kalau nggak kontroversi, apa namanya, kekerasan, atau apa lagi, apa lagi satu yang konotasi dengan nama JRX itu. drama, penjara, masalah kasus, jadi orang tuh, mereka ngebaca JRX, otaknya tuh sudah terprogram, program ke sana gitu, jadi ini pasti gawat. Seru, seru dan gawat gitu ya, apa nih update terbaru nih gitu ya. Nah itulah yang, karena saya sedang mempersiapkan diri menjadi seorang ayah, saya sudah mencoba mengurangi itu, tapi kan saya tidak bisa mengontrol, persepsi orang ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol, persepsi orang, kecuali mesin pengontrolnya tuh, memang benar-benar gede, kecuali mesin pengontrolnya tuh, memang satu kubu dengan oligarki, ya itu masih bisa, tapi secara personal, orang per orang tuh, sebenarnya persepsi tuh memang, cuman kita aja yang tau. Oke, 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 oke. Ya kita dan semestal. Ya, oke. Kalau berbicara jering juga kan, kita juga pasti identik dengan, idealisme gitu lah ya. Kalau bagi saya gitu loh, mungkin bagi teman-teman, sama atau gimana. Nah, sebenarnya idealisme itu gimana sih, beli mundut beli itu? Idealisme. Orang yang idealis itu kayak gimana gitu? Ini menarik sih, karena Tan Malaka, Tan Malaka punya, kutipan. Oke, benar-benar. Idealisme adalah senjata terakhir, eh sorry, maaf, maaf. Kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Ya betul. Yang hanya dimiliki oleh anak muda gitu ya. Betul. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Bukan hanya anak muda. Oleh anak muda. Nah, kutipannya relevan menurut saya, bagus banget. Tapi ketika kita sudah tidak muda, ketika kita sudah punya anak, punya cucu, punya misalnya ratusan atau ribuan karyawan, nah itu disana tuh akan muncul percikan-percikan masalah itu loh. Oke. Jadi apakah saya akan tetap idealis dan mengorbankan, di limanya disana ya. Apakah saya akan tetap idealis dan mengorbankan anak istri, ratusan karyawan saya, atau ribuan karyawan saya, atau saya akan berkompromi, tapi anak istri dan ratusan atau ribuan orang yang saya nafkahi ini bisa survive. Jadi, Tarmalaka tuh kutipannya bagus banget. Memang, tapi itu, sepertinya itu, arahnya itu lebih ke-segmented. Jadi, relevan jika dilakukan oleh orang yang memang masih muda, secara fisik, dan secara usia. Secara fisik, secara usia, dan secara tanggung jawab. Oke. Jadi gitu. Berarti, Beli konteks sekarang udah bersuami, eh, beristri? Beristri. Berarti udah gak mudah lagi? Gimana nih? Idealisnya, kalau saya merasa mudah, mungkin karena belum punya anak ya. Mungkin karena belum punya anak. Jadi, kalau merasa mudah masih, hanya, karena sudah punya istri, jadi saya juga, lebih, menarik diri sedikit. Gak terlalu di depan gitu. Jadi, saya tuh gak, kalau dulu kan, seringkali di depan, di depan. Ada kasus. Pasang badan gitu ya. BTR di depan. Ada kasus RUU, apa, RUU promosikan, di depan. Seperti itu. Jadi, kalau sekarang sih, saya mencoba lebih realistis. Saya ngeliat, saya sayang sama istri saya. Saya cinta sama istri saya. Dan, saya tahu dia tuh, ketika dia, misalnya dia tuh, membaca artikel, atau melihat artikel yang, menjelek-jelekkan suaminya dia tuh, dia tuh, kepikiran. Jadi, sebenarnya gini loh. Orang-orang yang selama ini, yang berseberangan sama saya tuh, seharusnya berterima kasih kepada istri saya. Karena cuman, hanya istri saya inilah yang bisa membuat saya tuh gak seperti dulu. Jadi, beruntung lah kalian, saya tuh sudah punya istri. jadi itu. Jadi, apapun yang kalian lihat, dari perubahan beli jering dulu, dengan konteks sekarang, murni karena, pasti karena Nora gitu ya. Kebanyakan, sayang istri gitu ya. 2 tahun terakhir ini, hidup saya banyak berubah, karena saya, menikah. Kalau saya misalnya, misalnya nih, saya belum menikah itu, misalnya saya gak ketemu sama istri saya, misalnya semesta punya rencana lain, saya masih sendiri nih, misalnya sekarang. Itu gak tahu dah tuh, kasus ID, di kasus yang lain. Saya juga kalau ngebayangin bisa, itu udah makanya kan. Punya istri aja, saya masih kayak gitu loh. Maksudnya, kan Erwin tau lah ya, setiap diwawancara sama media, masih amaran. Masih gegas ya. Kayak orang, punya gunung api yang meletus di dalam itu. Itu masih punya istri loh. Kalau saya, kalau gak gitu ya. Sendiri tuh, gila loh. Itu mungkin saya bisa dihukum, maksimal mungkin. Ya, ya. Paham-paham nih. Ya. Mungkin itu yang dimaksud, Tan Malaka beli ya. Ya, jadi kemewahan terakhir, apa, idealisme adalah kemewahan terakhir, yang milik anak muda itu, saya rasa itu gini ya, frase itu tuh sangat bersifat dinamis. Jadi, soalnya gini, kadang-kadang ada beberapa orang, yang dia tuh bisa idealis, setelah dia tuh berkeluarga, dan bisnisnya sukses, atau usahanya sukses, atau karirnya bagus, baru dia bisa idealis. Oke. Tapi ada juga yang sebaliknya. Sebaliknya. Dia tuh cuma bisa idealis, ketika dia belum punya tanggung jawab. Nah, kembali lagi, belum menikah, kayak gitu-gitu tuh. Idealis itu, setelahnya gimana gitu loh? Jadi, kalau dari, kalau dari kamus, idealis kan artinya, yang paling cocok, yang paling cocok bagi kita. Nah gitu. yang paling cocok bagi kamu, ketika kamu muda, dan tidak punya tanggung jawab, keluarga itu apa? Oh, saya ingin rebel, saya ingin memberontak, saya ingin mengkritisi. Lakukan. Karena, nanti kamu, ketika kamu sudah, melewati fase itu, kamu akan kesulitan melakukan itu. Tapi ketika ada orang merasa, idealismenya dia, oh idealisme saya adalah, saya harus kaya dulu, saya harus nikah dulu, baru saya, menjadi diri saya. Berarti idealisme itu, cair. Berkonteks juga ya, konteksnya dalam hal apa? Iya, betul. Konteks itu, karena orang, idealisme bermusik, misalnya, USID, gak mau dibayar oleh, kampanye politik, itu bisa dikatakan, oh ini, musisi cukup idealis, gitu lah. Ya, contohnya itu lah. Kalau misalnya, makanya kan ini, persepsi itu kan gila loh. Kalau kita bicara persepsi itu, gilawin. Ya, contohnya, kalau kamu duduk di sini, saya duduk di sini, di tengah-tengah ini ada angka, 6 atau 9. Iya. Kamu ngeliatnya pasti kan, 6. Saya ngeliat dari sini, 9. Iya. Nah itulah persepsi itu. Jadi, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Makanya kemarin, aku sempat nonton di Youtube juga, oh ada yang membicarakan soal idealis, oh kok gini gitu, oh mungkin perspektifnya beda, gitu soal. Gini gitu. Yang mempertanyakan, om pengertian idealis, versi ini, tapi kan versi populernya, kalau saya akui sih, versi populer ya, versi populer dari idealis itu adalah rebel. Rebel ya, arti kesesuaian antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan ditindakkan. Karena kata-kata idealis itu memang paling sering diucapkan oleh tokoh-tokoh pemerontak. Hmm. Gitu loh. Kan kita gak pernah, kita hampir gak pernah denger loh, presiden, atau perdana menteri, atau menteri itu bilang anak muda itu harus idealis. Pernah gak? Gak. Gak ada kan? Gak ada. Makanya idealis itu identik dengan rebel, dengan anarki, dengan vandalisme. Nah rebel lagi mungkin ada yang belum terpaham nih, maksud nih rebel itu gimana? Ya rebel itu ya, melawan kecenderungan. Oh gitu. Kalau disimplekannya. Jadi misalnya nih, Outsider beda ya? Ya, kalau Outsider beda. Secara konsep, secara ruh, secara ruh dan konsep sama. Jadi gini loh, misalnya Erwin bilang rebel, kamu kenapa mengklaim dirimu rebel? Teman-teman saya semua ngerokok, semua peminum. Tapi saya enggak, saya suka ngundang lea. Misalnya kan, berarti di konteks itu Erwin rebel. Oke. Tapi ketika kita tanya orang, ketika kita tanya orang lain, menurutmu rebel itu apa? Wah teman-teman saya itu bolos, SMA suka bolos semua. Saya rajin, saya sekolah, saya enggak mengikuti kecenderungan, saya enggak mengikuti mayoritas. Jadi bisa jadi juara kelas itu, dia itu di dalam konteks rebel, melawan kecenderungan, dia itu rebel. Jadi cair banget, maksudnya dinamis banget loh, frase-frase kalimat-kalimat tersebut. Jadi kita tuh enggak bisa enggak bilang, orang idealis tuh pasti bertato, enggak bisa bilang gitu. Orang rebel tuh pasti peminum, enggak bisa. Karena rebel tuh banyak sub-subnya lagi. Jadi soalnya kenapa gitu, saya banyak kenal orang, saya banyak punya kawan-kawan yang enggak tatoan, rajin taat beragama, segala macam, rajin sembahyang, tapi pikirannya tuh radikal. Maksudnya dia tuh mempelajari geopolitik, mendalami hal-hal yang lain, dan yang dia tahu tuh ilmu-ilmu pengetahuan yang jarang diketahui orang banyak itu loh. Banyak orang-orang seperti itu. Tapi ada juga di luar konteks yang dikatakan tadi, ada juga yang tatoan justru sekedar gagah-gagahan gitu ya. Banyak juga ya. Kan saya enggak, saya juga maksudnya, saya enggak diskriminatif sama orang tatoan ya, saya juga tatoan gitu. Yang tatoan untuk gagah-gagahan tuh sangat masuk akal. Kenapa? Karena saya juga awalnya begitu. Oh gitu. Jadi menurut saya sih, orang tatoan untuk gagah-gagahan tuh sangat manusiawi. Karena saya waktu kelas 2 SMA tuh juga, kenapa kamu, saya melihat musisi idola saya tatoan, oh keren, pingin tatoan. Jadi kenapa pingin tatoan? Ya biar keren, gagah-gagahan. Nah, tapi seiring waktu, tato tuh bagi saya makin personal, jadi saya usahakan, biar ada artinya. Jadi tatoan tuh biar ada artinya. Ketika kita melihat tato ini, kita ingat sama sebuah kenangan yang positif. Nah, ketika kita melihat tato apalah ini, kita jadi ingat tentang sebuah pelajaran. Pelajaran kan penting, kita tuh kan kadang-kadang perlu mengingat masa-masa yang, yang kita ingat tuh gak harus selalu masa-masa yang baik gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita harus ingat, oh waktu aku bikin tato ini, aku dalam keadaan yang sangat down, tapi aku bisa bangkit. Dan akhirnya bisa melewatinya. Ya kayak gitu. Kita akhirnya, oh ini aja aku bisa lewatin, apalagi yang sekarang. Ya kayak gitu lah. Oke, boleh tanya soal vaksin? Silahkan. Oke, setelah beli tayang di media-media vaksin itu kan, teman-teman di Singaraja, nilpun, kenken tuh jering, kok vaksin dia gitu. Aku raga mekeja, orang-orang yang vaksin nih, gara-gara jering mas sebenarnya nih yang vaksin, jadi iya tiba-tiba vaksin, dia tiba-tiba vaksin gitu, maksudnya gimana ini gitu? Oke. Wah aku dimarah nih gitu, 30 menit aku di telpun, aku ngejelasin, mungkin karena berkasus, mungkin karena, karena A, B, C lah gitu lah. dia tak sekut istri atau gimana, itu bukan berarti dia beda pelin-pelan gitu, om gitu. Kan berarti, nah ini pensibly gimana, mungkin bisa jelasin di teman-teman isi kan wajah gitu. Di kesempatan ini, saya juga ingin meluruskan ya. Satu, sejak awal, sejak awal pandemi ini lah, saya tuh tidak pernah sekalipun, menyuruh atau mengajak, atau melarang orang untuk tidak vaksin. Oh, itu mungkin salah pahamnya beli ya? Iya, itu miskonsepsi yang sangat besar, tapi saya bisa maklum. Saya bisa mengerti kenapa, netizen atau siapapun itu berpikir, saya tuh anti-vaksin. Karena memang, bukan cuma di Indonesia ya, di negara-negara maju pun, orang-orang yang kritis terhadap vaksin. Jadi ini, kita harus bedakan, makanya konteks, saya seringkali harus menegaskan, konteks itu penting. Konteks itu sangat penting, dan ketika kita mencoba berdiskusi, punya diskursus, membahas hal-hal sosial seperti ini, konteks itu harus diperjelas dulu. Ini konteksnya apa nih? Vaksin, oke. Orang yang kritis terhadap vaksin, itu tidak sama dengan orang yang anti-vaksin. Oke, beda. Orang yang mempertanyakan sistem pemerintahan, tidak berarti dia tuh anti-pemerintah. Sepertilah analoginya. Jadi begini, dari awal saya tidak pernah mengajak orang untuk menolak vaksin. Saya cuma, narasi saya tuh lebih arahnya ke pertanyakan, apa yang masuk ke tubuhmu. Iya, iya, iya. Jadi jangan sampai kamu tuh di tubuhmu tuh, kamu tidak punya hak itu loh. Karena vaksin itu adalah hak. Bukan kewajiban ya menurut saya. Vaksin itu hak. Jadi manusia tuh boleh memilihnya, juga boleh tidak. Dan saya, kapasitas saya di sini tuh, saya tidak punya hak untuk menyuruh orang vaksin, atau untuk melarang orang. Tidak. Tapi ketika, apa namanya, narasi yang kita tuh harus kritis terhadap apa yang masuk ke tubuh kita, ya menurut saya tuh masuk akal gitu loh. Jangankan obat yang masih menjadi polemik ya. Kita minum alkoholnya, kadang-kadang nanya sama temen kan, kudang persen alkoholnya nih. Iya, iya, iya. Hanya karena kita nanya berapa persen kadar alkoholnya, apakah itu berarti saya anti-alkohol? Anti-alkohol gitu ya. Kan beda konteksnya. Makanya di sana tuh konteks itu, konteks itu sangat penting perannya. Tapi sekali lagi, saya sangat paham kenapa ada pihak-pihak yang kecewa. Itu saya sangat paham. Namun jika, karena kenapa? Karena media itu memberitakan, narasinya tuh seolah-olah A, padahal yang saya ucapkan secara lengkap, ketika di depan media itu adalah, konsultasi dulu dengan dokter. karena kan gak semua orang tuh bisa divaksin. Ada memang yang punya penyakit, yang punya rekam medis yang tidak boleh. Makanya kan saya bilang, apa nanya, salah satu alasan saya mau divaksin tuh, karena saya sudah lama bertukar informasi dengan ahli virus bernama Pak D. Indro. Jadi buat kawan-kawan yang misalnya kalian kesulitan secara ekonomi untuk berkonsultasi dengan dokter, atau berkonsultasi dengan tim medis lainnya, kalian bisa kontak Pak D. Indro. Pak D. Indro ini ada Facebooknya, nanti linknya akan disertakan di sini. Kenapa beli percaya sama Pak D. Indro? Bukannya Pak D. Indro itu dokter, bukan dokter hewan. Satu, beliau dokter hewan. Kedua, beliau itu ahli virus. Dan vaksin ini, yang paling banyak, yang paling, maksudnya industri yang, yang memakai vaksin paling banyak itu kan industri ternak. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Itu loh. Jadi, misalnya nih saya ditanya, kamu lebih percaya, ahli, apa namanya, ahli virus untuk hewan, atau kamu lebih percaya sama dokter yang gak pernah praktek. Iya, iya. Apalagi Pak D. Indro kan sempat meneliti juga, ya. Dia bilang dulu. Dia tuh 6 kali, bro. Jadi Pak D. Indro tuh 6 kali, menyuntikkan, apa namanya, Sinovac ke tubuhnya sendiri. Itu kenapa saya milih Sinovac. Karena kan, saya bilang sama dia, saya punya rekam medis seperti ini, seperti ini. Apakah Sinovac aman? Enggak saya tanya ke beliau, vaksin apa yang paling aman, Pak? Jawaban beliau waktu itu sih, vaksin Nusantara. Tapi karena vaksin Nusantara akan masih lama prosesnya, jadi Sinovac aman. Untuk orang yang punya rekam medis seperti ini. Jadi sekali lagi ya, saya tidak menyarankan siapapun untuk, memvaksin dirinya dengan, vaksin A, B, C, D. Paling bagus sekalian tuh, konsultasi dulu dengan dokter. Kalau gak bisa konsultasi dengan dokter, langsung tanya Pak D. Indro. Linknya, ada di, nanti di, apa di ini ya ya, karena di apa di bawah YouTube-nya tuh, ada antara linknya, link alamat Facebook-nya. Dan Pak D. Indro ini sangat, fast response. Jadi beliau ini memang mendedikasikan, waktunya dia tuh, untuk membantu orang-orang yang kebingungan tentang vaksin. Bener loh, waktu aku WA aja langsung di, di telpon. Iya kan? Langsung di telpon, cepat banget nih gitu. Nah itulah, jadi kita juga harus percaya gitu loh. Iya, iya, iya. Kita tuh harus percaya, bahwa di dunianya orang baik tuh ada. Gak semua orang-orang tuh, gak semua orang tuh jahat, gak semua orang tuh setan gitu. Orang-orang yang baik, yang benar-benar tulus, gak, Pak D. Indro tuh kan gak, dia tuh gak mencari, apa, gak pernah mengenakan biaya untuk konsultasi. Ilmunya dia tuh gratis. Dia tuh membagi ilmunya tuh buat semua orang. Kalau kita, kalau saya kan rajin baca tuh, status-status yang beliau bagi tuh, ya secara, secara kedokteran sih, saya pikir yang paling, yang paling masuk akal tuh ya, teori-teori dari Pak D. Indro ini. Jadi, tentang vaksin, tentang, apalah itu itu. Karena beliau seorang virolog, gitu. Jadi, jangan dokter hewannya itu dipermasalahkan. Virolognya tuh yang lebih penting gitu. Beliau tuh seorang virolog, seorang ahli virus. Ya. Masa kalian lebih percaya sama dokter yang gak pernah praktek, cuman menang keluar-keluar di media doang, daripada orang yang tiap hari ngurus virus gitu. Ya, ya. Itu udah makanya, aku juga bingung ditanya waktu sama temen di Singaraja itu kan. Terus, keng-keng, jani win, ragu, vaksin apa seng ya, timpal-timpalnya di Buleleng? Buat kawan-kawannya di sini. Awas, vaksin apa seng nih. Rago sih, kalau ada kepentingan, keluar bali gak ada gitu. cara meli gimana nih, kalau ditanya gitu. Satu ya, pengkultusan individu itu tidak pernah ada yang baik. Berarti gak? Pengkultusan individu itu apa? Memperlakukan manusia itu seperti layaknya pusat kebenaran. Saya dari dulu setiap kali saya wawancara itu, saya selalu bilang, jangan 100% percaya dengan apa yang saya bilang, lakukan searchmu sendiri, cari informasi sendiri, lalu bikin keputusanmu sendiri. Dari dulu, dari awal-awal masalah konspirasi, apalagi itu, saya selalu bilang seperti itu. Jadi, selalu search sendiri. Jadi buat kawan-kawan yang kebingungan apakah saya harus divaksin atau tidak, kan saya sudah berikan solusi. Konsulasi dengan dokter dulu, kalau memang, apa ya, secara ekonomi tidak mampu, bisa tanya Pak De Indro, beliau itu fast response. Dan, apa ya, seorang nasionalis seperti, yang dibutuhkan Indonesia saat ini itu seorang alivirus yang punya jiwa nasionalis, yang memang ingin membantu rakyat. Bukan membantu pihak-pihak lain yang, ya itulah. Gitu. Jadi jangan terlalu, jangan terlalu, mengkultuskan, misalnya saya nih, dikultuskan sebagai, apalah, jering ini adalah, apa yang dia bilang itu 100% benar, itu enggak. Saya ini manusia, saya namakan, band saya saja saya namakan Superman is Dead. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Superman itu manusia yang super, manusia yang paling benar, paling baik, paling dharma, paling halal, paling, enggak ada manusia kayak gitu. Jadi, saya ini manusia bro. Jadi, lakukan searchman sendiri, saya sudah, sertakan tadi beberapa, apa namanya, referensi, untuk alivirus. Karena dibutuhkan emang alivirus. Ya. Bukan dokter influencer. Betul. Makanya, banyak ada yang di, em kan beli. Ya. Beli, aku mau diancam, putus kerja nih gitu. Iya. Beli, vaksin apa enggak? Kalau saya, aku jelasin gini, ini karena aku enggak ada kepentingan kerja. Kalau kamu kepentingan kerja, lebih baik kamu vaksin, daripada kamu enggak vaksin, mati kelaparan, nanti kamu enggak bisa makan. Aku seru gitu aja. Kalau kamu merasa aman, vaksin, vaksin aja. Tak gituin. Ya. Intinya begini bro, kita kan sudah dewasa ya, maksudnya. Ya, maksudnya. Udah gede tuh, belajarlah membuat keputusan sendiri. Ya, itu udah makanya. Jangan tergantung sama sosok A, B, C, D. Karena sejarah itu sudah membuktikan. Saya berkali-kali bilang, sejarah itu membuktikan. Memang sejarah itu membuktikan pengkultusan individu itu enggak sehat. Ya, betul. Jadi jangan sampai kita tuh dikultuskan, dianggap dewa, dianggap betara itu, karena itu udah salah itu. Kita tuh manusia. Enggak luput dari kesalahan gitu. Luput ya, bukan luhut ya. Luput. Enggak luput dari kesalahan. Makanya setelah beli vaksin, banyak yang menjad beli itu. Oh, kemakan omongan sendiri. Pelin-pelan gitu. Ya, kemakan omongan yang mana? Nah, itu udah makanya. Satu, saya tuh tidak pernah melarang orang vaksin. Dan kedua tuh, yang narasi saya tuh lebih ke mengkritisi tentang vaksin. Maksudnya, mengkritisi apa? Apakah vaksin ini sehat atau tidak? Itu loh. Mengkritisi, menanya itu. Kembalik lagi ke analogi tadi. Kelih ini berapa persen ya nanti? Waduh, saya kos di depan setro. Nanti saya kalau minum ini, minum ini, alkoholnya segini, nanti saya nantang lea lagi. Ya kan, kayak gitu. Ya, ya, ya. Apakah kamu anti-alkoholo? Sudah, saya cinta alkohol. Itu. Oke, oke, oke. Nah, biar pelong nih, yang netizen biar pelong nih ya. Mungkin mereka berpikir begini, karena dulu, waktu awal pandemi ini kan sempat terkesan ya, terkesan tidak percaya COVID. Bli, mau menemui pasien COVID. gitu kan, aku sempat debat di DM nih, mana buktinya jering bilang nggak percaya COVID. Oh, dulu kan dia sempat keluar-keluar itu. Gini. Mau temui dok, pasien gini. Oh, gitu. Sebelum jawab ini, saya ganti baju dulu ya. Siap-siap. Soalnya, aku mau toilet juga, Bli. Oh, ya. Bli, bentar. Bli dulu. Bli.